Kami industri di Bali, sangat senang ya, happy dengan comeback-nya Cina. Ini akan mempercepat pulihnya pariwisata kita di Indonesia, terutama Bali yang sangat tergantung dengan pariwisata. Seperti kita ketahui, ini baru seminggu sekali, jadi belum terasa. Sebetulnya belum terasa, jadi kita ini seperti ini lah, exercise ya. Mudah-mudahan ini saya dengar juga mulai bulan Maret, akan ada seminggu tiga kali. Jadi itu akan mungkin lebih terasa dampaknya istauan Tiongkok ini ke Bali. Oke, baik. Nah kalau dari Ibu Mada sendiri seperti apa begitu Anda melihatnya? Karena ini cukup menarik begitu kalau kita lihat case-nya. Karena di satu sisi, turis Cina sekali lagi ini juga kan menjadi salah satu yang berpartisipasi ataupun juga memiliki porsi cukup besar berdampak kepada pariwisata di Bali. Tapi di sisi lain juga kita ketahui bahwa Cina saat ini juga tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19. Nah ini seperti apa tanggapan Anda terkait dengan kembalinya turis Cina ke Bali saat ini? Ibu Mada. Terima kasih Mbak Syarifah. Kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pemerintah pada umumnya menyambut baik kembalinya turis dari Tiongkok ke Indonesia, khususnya ke Bali. Saya sendiri bersama Pak Gubernur, Pak Wagyu, pada saat itu turut menyambut mereka dan sangat senang melihat betapa mereka begitu sumeringah. Kelihatan seperti akhirnya mereka bisa berlibur begitu. Jadi kami menyambut dengan baik semoga ini dengan tahun baru juga merupakan awal yang baik bagi kebangkitan dari pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Begitu Mbak. Oke baik. Nah tapi di satu sisi apakah ada semacam ketentuan khusus begitu? Kalau dari GP sendiri pandangan Anda begitu terkait dengan satu sekali lagi bahwa lonjakan kasus COVID-19 ini tengah terjadi di Cina. Apakah diperlukan seperti misalnya karantina atau pengetesan khusus untuk turis-turis asal China melihat kondisinya seperti ini? Saya akan ke Gus Agung dulu. Saya kira kita sudah jelas ya di Satgas sudah ada sesuai dengan prokes untuk jalanan luar negeri. Jadi kita sudah sesuai, kita ikuti itu saja dari Satgas dan juga beberapa arahan bahwa kita sesuaikan dengan aturan SA Satgas yang 25-2022 itu yang dimana terdeteksi memiliki suhu 379 bekerja itu otomatis atau berjalan COVID-19 akan dipeksa di lab untuk konfirmasi. Tentunya aturannya juga harus vaksinasi booster juga ya. Jadi itu dua hal itu yang wajib kita ikuti. Saya pikir kita tidak usah kewakir mengenai hal itu sebut. Jadi kita kebetulan juga industri mulai hari minggu ya, kita sudah melakukan booster yang kedua. Jadi pemerintah dari Kemenkes juga sudah membolehkan 18 tahun ada untuk booster. Jadi kesempatan itu perlainer kita dari airport, dari hotel yang akan didiami oleh wisatawan keempat ini, kita lakukan booster yang kedua. Itu tindakan preventif dari kita di industri di Bali. Oke baik, artinya memang sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak industri pariwisata di Bali. Dari Anda sendiri, Bu Mada, seperti apa dari pemerintah dari Kemenparekraf terkait dengan hal ini? Apakah memang diperlukan urgensi untuk misalnya karantina terlebih dahulu ataupun juga persyaratan vaksin seperti yang tadi disampaikan? Seperti apa, Bu? Terima kasih. Sama seperti Pak Gus Agung tadi sampaikan, hanya kita mengacu semua kepada Surat Edara nomor 25 tahun 2022. Untuk turis China ini atau Tiongkok ini tidak ada perlakuan khusus atau berbeda dengan turis-turis yang lain. Semuanya sama ya, tadi Pak Gus Agung sudah bilang ada pengecekan temperatur, itu sudah ada. Kemudian mereka tervaksinasi, kemudian juga asuransi, itu asuransi atau jaga wisata ya, itu juga dimiliki oleh semua turis yang ada Indonesia. Jadi ketika ada apa-apa bisa tertangani. Jadi menurut kami, dan kita di Indonesia sudah punya pengalaman ya, yang sangat baik menangani pemerintah kita, menangani COVID-19 dan dianggap sukses dari beberapa negara. Jadi menurut kami ini adalah sebuah hal yang baik dan tidak perlu dikhawatirkan sebegian rupa, kita sudah punya SOP untuk melakukan dan menyambut turis atau Wisman ya, yang masuk ke Indonesia. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara selain Bali, Bu Mado begitu ya, destinasi wisata lain yang menjadi opsi atau juga favorit dari para wisatawan asal China ini di mana saja, apalagi yang memiliki direct flight langsung dari China? Oke, selain Bali memang top of mind gitu ya, yang jadi tujuan utama, mereka juga suka atau sering berdasarkan data-data sebelum COVID itu ke Manado gitu ya, Likupang, Manado, kemudian ke Pulauan Riau, seperti Batam, kemudian di beberapa daerah di Jawa juga gitu. Nah, ke depan ini kami strateginya adalah ingin mengenalkan lima super prioritas yang Indonesia miliki. Misalnya Danau Toba yang pertama ya, kemudian Borobudur, Lombok, kemudian Labuan Bajo, dan Likupang yang terakhir. Strategi kita adalah mereka ke Bali dulu, setelah itu kita bundling, bekerjasama dengan industri, untuk bisa mereka juga berkunjung ke lima super prioritas tersebut. Oke, artinya tidak ada pembatasan begitu ya, untuk wilayah-wilayah mana saja yang diperbolehkan, atau tidak diperbolehkan untuk turis China? Tidak ada, oke. Artinya diperbolehkan ya, untuk seluruh wilayah di Indonesia.